Intro Universitas Muhammadiyah Surakarta kembali menggelar sidang terbuka senat Upacara Pengukuhan Guru Besar yang ke-28 Bidang Ilmu Teknik Mesin Fakultas Teknik Profesor Insinyur Sarjito MT PhD IPM Dalam kesempatan ini dosen jurusan teknik mesin Fakultas Teknik UMS ini Membawakan pidato pengukuhan berjudul Peran Komputasi dan Simulasi Numerik Untuk Peningkatan Efisiensi Dalam Pemanfaatan Energi Bertempat di Ruang Auditorium Muhammadiyah Semankampus Tempat Universitas Muhammadiyah Surakarta kembali menggelar sidang terbuka senat Upacara Pengukuhan Profesor Insinyur Sarjito MT PhD IPM Sebagai Guru Besar di bidang Ilmu Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta Dalam acara yang digelar pada Sabtu pagi Guru Besar UMS ke-28 ini membawakan pidato pengukuhan Berjudul Peran Komputasi dan Simulasi Numerik Untuk Peningkatan Efisiensi Dalam Pemanfaatan Energi Upacara dihadiri sejumlah tamu undangan Tidak terkecuali oleh pimpinan pusat MTA Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino Ditemui seusai acara Profesor Insinyur Sarjito mengatakan Kelangkaan energi sudah menjadi kekhawatiran tersendiri bagi semua negara di dunia Oleh karena itu, pihaknya akan terus berupaya menggali energi alternatif Memanfaatkan teknologi untuk meminimalisir pemborosan energi Guna memperlambat kelangkaan energi Kelangkaan energi itu kan menjadi kekhawatiran semua negara-negara Dengan selalu menggali energi alternatif Dan kemudian memanfaatkan teknologi yang meminimalisir pemborosan energi Itu saya kira yang lepok itu Itu kita galakkan, kita minimalisir pemborosan energi Dengan menciptakan energi-energi alternatif Dalam kesempatan ini, pimpinan pusat MTA Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino Mengucapkan selamat kepada Profesor Insinyur Sarjito Sebagai guru besar UMS ke-28 Di bidang ilmu teknik mesin fakultas teknik Al-Ustadz berpesan kepada guru besar yang baru diguguhkan Agar ilmunya dapat diterapkan untuk memperkuat energi yang dibutuhkan manusia Dengan menggunakan beberapa energi alternatif yang dihasilkan bumi Berkuat dengan energi yang dibutuhkan manusia pada umumnya Sebenarnya Indonesia Energi-energi yang bisa dihasilkan tadi tidak Kalau dari fosil akan habis Ternyata menurut petangannya tadi Energi yang ada di Indonesia itu banyak sekali Baik untuk buah di Indonesia dan dari yang lain Jadi tidak hanya jangka dikaitan fosil-fosil yang mungkin akan habiskan Dari Sukoharjo, Jawa Tengah Septian, Eko Wahyudi melaporkan Terima kasih telah menonton!